Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh yapsahillahu lakum wa idha qilah syuzu fa syuzu yarpa'illahu alladhina amanu minakum waladhina utul ilma darjat wa allahu bima ta'amaluna khubir ya ayyuhalladhina amanu idha nazaytumur rasul faqaddimu bayna yadayna jwakum sadaqah zalika khairul lakum wa athar faillam tajidu fa inna allaha gafurur rakhim aashfaqtum atu qaddimu bayna yadayna jwakum sadaqah fa idh lam tafa'alu wa tabawlahi alaikum faaqimu sholata wa atu zaka faaqimu sholata wa atu zaka tawati allaha wa rasulah wa allahu khubirun bima ta'amalun sadaqahullahul azim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih kepada atta faras haidari yang sudah membacakan tilawah dan selanjutnya langsung tausnya yang akan disebutkan oleh guru kita Ustadz Dr. Al-Habib Sheikh Muhammad Al-Kafi MA kepadanya dipersilahkan terima kasih Aduhu billahi minah syaitanirrajim Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi Rabbil Alamin Wa Iyahu Nasta'in Wa La Hawla Wa La Quwata Illa Billahi Al-Aliyil Adhim Subhanak La Ilmalana Illa Ma'allamtana Ashadu An La Ilaha Illallah Wahdahu La Shariqalah Rabbus Sa'imin Wa Ashadu Anna Sayyidana Wa Habibana Maulana Muhammadan Rasulullah Sayyidul Anbiya'i Wa Al-Mursalin Allahumma Fasalli Wasallim Ala Nabi Al-Karim Wa La Ahli Baytihi At-Tahirin Wa Ashabihi Al-Khayirin Al-Fadilin Wa Man Tabi'ahum Bi Ihsan Ila Yomid Deen Allahumma Nawwir Zahiri Bita'atik Wa Baatini Bimahabatik Wa Kalbi Bimahrifatik Wa Ruhi Bimushahadatik Wa Siri Bistiklal Ittisali Hadratik Ya Zal Jalali Wal Ikram Allahumma Inni As'aluka Hubbak Wa Hubba Ma Tuhibbu Wa Hubba Man Tuhibbu Wa Hubba Kulli Amalin Yubaliguni La Hubbik Wa Ja'al Hubbaka Ahabbal Asyya Ilay Amin Ya Rabbal Alamin Ya Allah Terangi dohirku ragaku Dengan ketaatan kepadamu Dengan perpuasa untukmu Dan batinku dengan cinta padamu Dan hatiku dengan ma'rifat Dengan tawheed Dan ruhku menyaksikan keindahanmu Dan palung hatiku yang paling dalam Tergantung dan bertemu Dengan keagunganmu Wahai yang maha agung Wahai yang maha indah Ya Allah Aku memohon kepadamu cintamu Cinta kepada apapun yang mengantarkan kepada cintamu Dan cinta kepada orang-orang yang engkau cintai Dan jadikan cinta padamu Lebih aku cintai Dari apapun Dan dari siapapun Amin Ya Rabbal Alamin Ma'asirah saimin wa saimat rahimakumullah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dalam sebuah keterangan Dari sahabat Jabir Radiyallahu an Dari sahabat Dari sahabat Wada adal khadim Saya ingin awali Hikmah Ramadan Dengan judul Tasawuf Ramadan pada sore hari ini Pekan pertama Ramadan Dengan membawa sebuah riwayat Dari sahabat Jabir Yang mengatakan Kalau kamu berpuasa Jangan hanya mulutmu yang berpuasa Jangan hanya menahan lapar dan dahaga Tetapi penglihatanmu harus juga berpuasa Pendengaranmu juga harus berpuasa Jaga lisanmu dari berbohong Dan melakukan dosa-dosa Yang sumbernya dari mulutmu Begitu juga jaga hubunganmu dengan orang lain Jangan kau ambil hak karyawanmu Orang bawahanmu Jangan sakiti mereka Dan hendaklah engkau menjadi insan yang terhormat Dan Jangan sampai puasamu Dan tidak puasamu sama saja Dalam keterangan yang hampir mirip Sayyidina Ja'far Saudik R.A. mengatakan Hendaklah yang berpuasa juga Pendengaranmu Penglihatanmu Mulutmu Dagingmu Dagingmu Darahmu Kulitmu Rambutmu Dan setiap bagian dari tubuhmu Dan jangan sampai puasamu Dan tidak puasamu sama saja Hadis ini Riwayat ini Mudah-mudahan mengguncang kita Memberi sebuah peringatan kepada kita Bahwa puasa bukan rutinan tahunan saja Puasa bukan ritual tahunan saja Tapi puasa yang hakiki adalah puasa yang membebaskan kita Puasa yang sesungguhnya adalah puasa yang memanusiakan kita Dan puasa Mengingatkan dan menunjukkan kepada kita Bahwa kita manusia Bahwa kita adalah hamba Allah Bahwa kita tidak memiliki Diri kita sendiri Bahwa dalam diri kita ini ada ruh Dan ruh itu adalah milik Allah Bukan milik kita Kehidupan yang kita miliki adalah amanat dari Allah Subhanahu wa ta'ala Dan Allah Subhanahu wa ta'ala pada bulan Ramadan Memanggil orang-orang yang beriman Mengajak mereka untuk berpuasa Sebagai titik beda Antara mereka dengan makhluk lainnya Terutama binatang Bahwa binatang adalah hidupnya hanya untuk syahwat Untuk makan Untuk tidur Untuk beranak Dan tidak lebih daripada itu Tetapi manusia Dengan puasa Membedakan dirinya Dengan makhluk yang bernama binatang Yang hidup hanya untuk mengumbar syahwat Yang hidup hanya untuk Memperbanyak keturunan Yang hidup hanya untuk Dari kandang ila kandang Jadi puasa Menyadarkan kita sebagai manusia Sebagai hamba Sejati Allah Dan kita tidak memiliki apapun Kehidupan adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa ta'ala Aku tidak ciptakan manusia dan jin Kecuali untuk menyembah Kepadaku Kata Allah subhanahu wa ta'ala Untuk mengenalku Untuk bermakrifat Kepadaku Kalau kamu mau menyembah Allah Kamu harus belajar dulu Kamu harus kenali dulu Siapa Allah Iman ini nutrisinya adalah Makrifat Ilmu Sehingga ada anak kecil kuat puasa Masih SD Masih remaja Bisa jadi juga belum balik Tapi di seberang sana Ada orang yang sangat kekar Yang sangat kuat Secara fisik Tetapi jiwanya lemah Justru tidak puasa Dan tidak malu-malu Ngerokok pinggir jalan Nah ini kan beda Beda kelas Ini kebalik Ini anak kecil Belum balik Berusaha puasa Meskipun setengah hari Bahkan kadang sampai satu hari penuh Tapi nunjol di sana Di balik warung-warung Yang remang-remang itu Bukan musafir Tapi orang yang kuat Hamba Allah yang kuat Yang diberi kesehatan oleh Allah Diberi kemampuan oleh Allah Diberi riski oleh Allah Tetapi dia tidak sadar Dia tidak mau puasa Dia tidak mau keluar Dari batas kebinatangannya Kalau kamu tidak pernah puasa Berarti kamu tidak bisa Membedakan dirimu Dengan makhluk lainnya Karena binatang-binatang Tidak pernah berpuasa Kita adalah Hamba Allah yang paling mulia Puasa itu adalah Kehormatan buat kita Kehormatan buat orang-orang dewasa Buat orang-orang yang berakal Buat orang-orang yang sadar Bahwa dirinya adalah manusia Dirinya adalah Hamba Allah Bukan beban puasa ini Tapi syaraf Sebuah kehormatan Katakan nanti di hari akhir Ketika timbangan amal manusia dihadirkan Ada orang membawa sedekah amalnya Kemudian diterima amalnya Ditimbang Ada yang lain membawa Amalan-amalan yang lain Apa namanya Solat Puasa Haji Umrah Membaca Al-Quran Dan lain sebagainya Tetapi Begitu diletakkan di timbangan itu Cinta Mahabba Maka timbangan itu Kemudian hancur luluh Tidak bisa menimbang Keterangan ini Dinukil oleh Sufi besar Maulana Jaluddin Rumi Dalam kitabnya Fihi mafihi Di dalamnya ada sesuatu Apa pesan dari balik cerita ini Pesan dari balik cerita ini Inti agama adalah mahabba Inti agama adalah cinta Inti agama Inti ibadah Termasuk puasa Adalah Cinta Cinta kepada apapun Cinta kepada siapapun Hei kamu anak-anak remaja Kalau kamu berpuasa Tapi di rumah kamu Pembicaraanmu kotor Pembicaraanmu kasar Kepada orang tuamu Terutama kepada ibumu Maka jangan harap puasamu Diterima oleh Allah SWT Hei kamu suami-suami Kalau kamu berpuasa Tapi di rumah kamu Kasar sikapmu kepada istri Hanya karena masakan kurang Enak sedikit Kamu maki-maki Hanya karena kesalahan Sedikit dari istrimu Kamu maki-maki Kamu cacimaki Anakmu Kamu berantem Di depan anakmu Sehingga anakmu gemeter Karena suaramu Yang menggelegar itu Karena teriakanmu itu Maka kamu sebetulnya Bukan laki-laki Kata Rasulullah Laki-laki Yang kerdil Laki-laki yang kerdil Laki-laki yang hina Adalah laki-laki yang Tidak menghormati Perempuan Tidak menghormati Ini kata kembanginan Ini hakikat agama Agama bukan hanya di masjid Agama bukan hanya di musyola Agama harus hadir dalam perilaku kita Dalam tutur kata kita Dalam sikap kita Dalam rumah-rumah kita Itu hakikat agama Itu hakikat muslim Itu hakikat muslimah Juangan perlu keseriusan Perlu belajar Perlu minta kepada Allah Perlu bangun malam Perlu menangis Perlu berteriak Menyesali diri kita sendiri Menyesali kebodohan-kebodohan kita Hari berlalu Demi hari Usia bertambah Tapi kita tetap manusia yang dulu Tahun demi tahun berganti Tapi puasa tidak pernah mengubah kita Sikap-sikap kebinatangan Masih ada dalam diri kita Itu yang diingatkan oleh Maulana Jaluddin Rumi Hei kamu yang beribadah Hei kamu yang berpuasa Hei kamu yang sholat Hei kamu yang ngaji Hei kamu, kamu, kamu Gak usah nunjuk orang lain Kamu sendiri Sudah berapa lama kamu beribadah Tapi apa hasil daripada ibadahmu itu Kamu masih memelihara sifat-sifat Tercelah dalam dirimu Yang kikir tetap kikir Yang culas tetap culas Yang koruptor tetap koruptor Yang makan harta haram tetap makan harta haram Yang ribut masalah sepilih Dengan keluarganya, dengan saudaranya Masih berjalan sampai sekarang Yang butuh silaturahmi sampai sekarang Tapi mereka semua ini adalah orang-orang Yang secara dohir berpuasa Secara dohir sholat Secara dohir berwudu Secara dohir membaca Al-Quran Fasih bahkan membaca Al-Quran Menghafal sebagai net Al-Quran Tapi perilakunya bermasalah Tutur katanya bermasalah Kasar kalau ngomong Nyakiti orang kalau ngomong Terus berjalan Kata orang Arab Sudah kasar omongannya Sikapnya kasar Acu, egois Gak merasa berbuat salah Wala'iyadu billah Ma'asyirul muslimin Wal muslimat As-sa'imin Wa'sa'imat Rahimakum Allah Tasawuf Ramadan Abut memang Berat memang Tapi Kalau kita puasa model begini terus Sampai kapan kita naik kelas Kalau puasa hanya kebiasaan saja Dan puasa kita menjadi biasa-biasa saja Sampai kapan kita mendapatkan puasa yang luar biasa itu Kita harus merenungkan Ibadah-ibadah kita Berhasil Menaikkan kita atau tidak Itu yang dikhawatirkan oleh Maulana Jalidin Rumi Hei kamu yang beribadah 40 tahun Mana buah dari ibadahmu 40 tahun itu Mana hasilnya Gak ada hasilnya Kenapa itu terjadi? Karena menurut Maulana Jalidin Rumi Seperti orang panen padi Dia punya gudang yang besar Hasil panennya itu disimpan Di saat yang sama Di dalam gudang padi itu Banyak tikus-tikus besar Kata orang Jirpon apa? Tikus besar itu Wirok Wirok ya Banyak tikus-tikus besar Jadi sepanen apapun digerokoti habis Itu masalahnya kita Ibadah-ibadah terus Berhenti kamu ibadah Renungkan Ibadahmu menaikkan kamu atau tidak Itu hakikat ibadah disyaratan dalam Al-Quran Kalau orang benar-benar ibadah Kalau orang benar-benar sholat Sholat ini mengubah wataknya Wataknya berubah Dari keras menjadi penyabar Dari kikir menjadi pelan-pelan berusaha loman Bantu orang Dari egois berusaha Sosialis Banyak memperhatikan orang lain Membantu orang lain Peduli kepada sesama Kalau enggak Jangan-jangan kita digerokoti Banyak tikus dalam diri kita Kita enggak sadar Di bagian terakhir Saya ingin mencapai sebuah Ini bagian santainya ya Dia enggak terlalu Gimana begitu ya Di bagian yang santai Tapi memberikan Lagi-lagi maulana jalan dirumi Dalam kitabnya Kecuali uang kita melihat Dekat jauh kelihatan Yang kedua Model yang kedua Orang yang tinggal di kota itu Orang yang bisu Tidak mendengar Tapi suara yang jauh didengar Suara dekat enggak didengar Suara orang-orang sekitarnya Enggak pernah didengar Tapi giliran orang luar Yang ngomong Saya dengar dan saya laksanakan Nah ini Ini model yang kedua Orang yang tinggal di kota itu Suara jauh Enggak dengar Didengar sorry Suara jauh didengar Tapi suara dekat enggak didengar Dan yang ketiga Yang tinggal di kota ini Yaitu orang yang telanjang Tapi dia berpakaian Tapi dia berpakaian Ini aneh Pakaiannya panjang Kainnya panjang Mestinya bisa menutupi auratnya Tapi auratnya kemana-mana Nah ini ironis sekali Nah ini tiga orang ini Singkat cerita Orang yang buta Tadi mengatakan Saya melihat Saya melihat dari sebuah gunung Di kota ini Ada pasukan yang ingin menyerang kita Sedang menuju kita Orang yang buta Orang yang tuli Mengatakan Iya saya dengar Suara gerakan Pasukan itu Bahkan saya dengar Bisik-bisik mereka Mereka sedang menuju kota kita Dan akan menyerbu kita Kemudian yang telanjang tadi bilang Wah saya khawatir Kalau mereka datang ke kota kita Nanti pakaian saya diambil Saya jadi telanjang Padahal dia dari awal Dia sudah telanjang Dia gak sadar aja Dia telanjang Akhirnya singkat cerita Mereka lari Bersembunyi Sembunyi kelaparan Laper Kemudian cari makanan Ketemu ayam Kelihatan ada ayam Ini aneh juga Ayamnya gede Besar Tapi gak ada dagingnya Gak ada dagingnya Mereka makan Sampai kenyang Makannya banyak sekali Begitu Adalah Orang-orang yang Sebuah kota Dan ini menjadi catatan Bagi kita Baru-baru ini ada survey Ada penelitian Indonesia negara nomor satu Kecanduan HP Nomor satu Dan rata-rata kita Tidak kurang dari 5 sampai 6 jam Menggunakan HP Pertanyaannya Selama itu ngapain aja Dengan HPnya Mencari ilmu Bertambah pengetahuan kita Kita menjadi lebih baik Tidak Ini catatan yang membuat kita miris Ya Yaitu sekali lagi Kota tadi Adalah simbol Kota Jahiliyah Simbol negeri Jahiliyah Yaitu masyarakat yang Kurang berakhlak Kurang adab Kurang Tepo seliro Ya Kurang seberitual Meskipun secara dohir Berkecukupan Ya Berada dalam kenikmatan Ya Saya khawatir yang diceritakan oleh Rumi ini adalah Mungkin juga Ada di tengah-tengah kita Jangan-jangan itu masyarakat kita Indonesia ini kurang kayanya apa Kurang nikmatnya apa Kalau NT sudah pernah keluar negeri Baru tahu nikmatnya negeri kita Dari sisi udara Ya Dari sisi keragaman budaya Dari sisi Keramahan masyarakatnya Luar biasa Indonesia ini Paling nikmat Indonesia ini Iya Kemudian Tiga orang tadi Tiga model orang tadi Orang buta Orang tuli Dan orang yang tidak berpakaian tadi Yaitu masyarakat yang tidak mengenal budaya Masyarakat yang jauh dari nilai-nilai kemanusiaan Nilai-nilai kemuliaan Dan tipikal orangnya Model orangnya sama Jadi orangnya ini sama semua Wajahnya bisa jadi berbeda Tapi gaya hidupnya Gaya mikirnya sama Ini namanya orang copy paste dari yang lain Ini menandakan masyarakat yang tidak maju Ketika orangnya seperti sosis Modelnya ukurannya sama Pendidikan kita tidak akan pernah maju Kalau anak-anak kita posisikan seperti sosis Guru berbicara Menceramai anak-anak Anak-anak tidak diberi kesempatan untuk bertanya Iya kan Untuk mempersoalkan apa yang diajarkan Jadi kita hanya mendogma anak-anak kita Dogma, dogma, dogma Pendidikan hasil dogma hanya melahirkan Anak-anak yang keras kepala Anak-anak yang tidak akan respek kepada orang lain Bahkan kepada orang yang mesti paling dihormatinya Yaitu gurunya sendiri dan orang tuanya Dan itu yang terjadi Apa yang salah disini? Karena kita tidak mendialogkan agama Agama ini mestinya didialogkan Bukan di dogma Ya Kayak tadi Masyarakat yang sama modelnya semua Bentuknya sama Ukurannya sama Bukan secara fisik Bukan kurus Dan gemuknya Tetapi pola pikirnya sama Kalau mau maju Kita harus punya pola pikir yang berbeda Terus terjadi pembaruan dalam diri kita Kata Maulana Jaludin Rumi Pikiran ini harus diperbarui terus Ditingkatkan terus Kamu harus bertanya kepada dirimu Saya bisa gak Saya yang sekarang ini Apapun profesimu Bisa gak lebih baik lagi dari yang sekarang? Anak-anak remaja juga begitu Saya bisa gak lebih baik dari yang sekarang? Dalam hal apapun Dalam urusan bekerja Dalam urusan belajar Kalau kita bertanya seperti itu Kita akan maju Tapi kalau hanya kita rutinitas saja Apalagi kita puas dengan diri kita Kita gak akan pernah maju Iman juga begitu Iman kita harus kita perbarui Jangan anti terhadap Pemahaman-pemahaman baru Mungkin sebagian yang saya sampaikan tadi Baru bagi saudara-saudara Tapi keimanan ini harus diperbarui terus Makrifat ini harus diperbarui terus Sehingga sampai kepada Puncak pengetahuan Sehingga iman kita ini menyempurna Tambah kuat Tambah kuat Gak boleh final dalam hal apapun Udah selesai dalam hal apapun Tidak Ngaji juga begitu Terus menerus Belajar juga terus Terus menerus Nah ini supaya kita gak sama model kita Beda-beda Kalau masyarakatnya tipikalnya sama Setiap orang kopi pasti dari yang lain Kita gak akan pernah maju Kemudian Tipikal lain dari masyarakat tadi Yang dikisahkan oleh Maulana Jalin Rumi Yaitu masyarakat yang begitu sensitif Masalah-masalah yang tidak ada hubungannya dengan agama Masalah-masalah yang tidak perlu Tetapi yang terkait dengan agama Dengan kepedulian terhadap sesama Gak ada orang peduli Tapi kalau sudah kelompoknya yang disinggung Kepentingan yang disinggung Wah bersuara keras Karena ada udang di Bali Bakwan Karena ada kepentingan Agama ini hadir untuk membahagiakan manusia Siapapun yang menderita harus kita bela Harus kita bantu Rasulullah bilang kepada sahabat Abu Dar Wahai Abu Dar Kalau kamu masak Banyakin kuahnya Nanti kamu berbagi kepada tetanggamu Itu agama Gak peduli tetanggamu muslim atau bukan muslim Apalagi muslim Itu agama Kata Rasulullah selama bulan Ramadan Berbagilah kepada sesama Walau bisik hitam roh Meskipun dengan satu butir kurma Bahkan Walau bisur batimak Meskipun dengan seteguh air Artinya Kesempatan berbuat baik ini Terbuka untuk siapapun Gak ada alasan mengatakan Wah saya gak bisa berbuat baik Gak bisa bantu orang Karena yang banyak bantu orang itu Orang-orang kaya saja Tidak Kamu gak punya apa-apa Sikapmu Gak seperti itu ajaran Islam Kata Nabi Setiap orang kalau masuk ke rumahnya Dia harus menjadi anak kecil Maksudnya apa Kita harus kekanak-kanakan sama anak-anak Bermain sama anak-anak Begitu Rasulullah lihat Waktu sholat Cucunya Saidina Hasan Saidina Uswin Naik di punggungnya Rasulullah Kamu pikir Ibadah itu hanya sholat saja Hanya ngaji saja Tidak Menyayangi anak kecil Menyayangi sesama Itu juga ibadah yang tidak kalah hebatnya Yang sering kita Lupakan Ma'asyirul muslimin Wal muslimat Rahimakumullah Berapa menit lagi 10 menit lagi ya Oke Sebelum kita Simpulkan poin yang lain Dari Cerita tadi Adalah Masyarakat tadi Lebih senang mendengarkan Cerita-cerita Suara-suara yang tidak perlu Suara-suara kebisingan Suara-suara keributan Was-was iblis Orang yang mengadu domba Terhadap sesama Lebih disenangi Lebih suka berantem Pada orang lain Udah kita akhiri Berantem-berantem Terutama sesama muslim Dengan terjadinya Kasus palestin Itu mempersatukan kita Mestinya umat islam Dan palestin itu Adalah musibah besar Karena kita tidak bersatu Umat islam Bukan kita tidak kuat Bukan kita tidak punya Segalanya untuk melawan musuh-musuh Tapi karena kita Saling curiga Saling menuduh Nah Dan kita lupa Kepada inti ajaran islam Yaitu menghormati sesama Gak peduli Alirannya apa Madhabnya apa Yang penting Ahlul qiblah Menghadap qiblah Sholatnya tetap Subhune dua rokaat Mahribnya Tiga rokaat Sudah kurang lebih lah Sama islam Ya kalau kita lihat Khilafiyah Berbeda-berbeda Dari dulu perbedaan ini Dan berapa banyak orang korban Hanya karena Perbedaan-perbedaan ini Mau kita berantem Mau kita Berperang Hanya karena Perbedaan-perbedaan itu Tidak Kita harus Akhiri itu Palestina Mempersatukan kita Umat islam Ya Dan sudah kita Jangan peduli ini Jangan peduli itu Yang penting kita Bersatu Mengenal musuh kita Musuh kita bukan Sesama muslim Ya Kita harus toleransi Tidak boleh fanatik Harus tetap Menghormati Kepada sesama Dan yang paling penting Sekali lagi Yang saya sampaikan di awal Inti agama Adalah cinta Adalah berkasih Sayang Kalau sudah Hatimu bersih Cinta Kepada siapapun Kepada apapun Hewan Kalau kamu punya Peliharaan Kamu sayangi Makanannya kamu Berhatikan Minumannya kamu Berhatikan Kalau kamu punya Tanaman Kamu siram Kamu perhatikan Kamu pupuk Itu berarti Kamu menjadi Manusia yang terhormat Manusia yang mulia Dan pasti Dicinta oleh Allah Dan Yang lebih daripada itu Kamu jangan pernah Sakiti siapapun Terutama manusia Sebagai penutup Saya mengutip Perkataan Ulama besar Ahmad Ghazali Saudara dari Imam Ghazali Dia bilang apa Saya sudah ceramah 20 tahun Hasil ceramahku itu Cuma saya simpulkan Dalam dua hal saja Ini saya sampaikan Kepada kalian 20 tahun Saya ceramah Saya belajar agama Intinya cuma dua Persiapkan dirimu Untuk menyambut Hari akhir Beribadalah yang genang Bertauhidlah Kepada Allah La muasirah Fil wujud Illallah Tidak ada yang Berpengaruh Di wujud ini Kecuali Allah Kalau Allah Menentukan Rizki Buat kamu Tidak ada Siapapun Bisa menghalanginya Sebaliknya Kalau Allah Menghendaki kamu Tidak dapat Rizki hari ini Siapapun yang Mau mengantarkannya Kamu gak bisa Rizki itu Sudah ditulis oleh Allah SWT Sudah ditetapkan oleh Allah SWT Bukan semata-mata Karena usahamu saja Persiapkan dirimu Untuk menyambut Hari akhir Sembahlah Allah SWT Beribadalah Kepada Allah Ini yang pertama Inti agama Yang pertama Dan yang kedua Jangan pernah Sakiti Siapapun Jangan pernah Sakiti Siapapun Rawatlah perasaan Orang lain Terutama orang-orang Dekatmu Terutama orang tuahmu Terutama ayah Ibumu Yang sudah meninggal Doakan mereka Bacakan doa Setiap kamu beribadah Ingat kepada orang tuamu Bacakan Al-Fatihah Kirim doa-doamu Untuk mereka Itu adalah bentuk Kamu telpon Kepada orang tuamu Yang sudah meninggal Jangan putus hubungan Kelihatan Di hati kita Karena itu Puasa harus Membersihkan hati kita Harus memendingkan Hati kita Dari segala bentuk Sifat-sifat Tercelah Mudah-mudahan Allah SWT Memberikan hidayahnya Memberikan inayahnya Kepada kita Membersihkan hati kita Dari sifat-sifat tercelah Mudah-mudahan Puasa ini Mengampuni dosa-dosa kita Terutama terhadap Orang-orang bawahan kita Bos terhadap karyawannya Orang tua terhadap anaknya Suami terhadap istrinya Atau sebaliknya Mudah-mudahan Pemimpin-pemimpin kita Menjadi pemimpin-pemimpin Yang adil Memberhatikan rakyat Mudah-mudahan Mereka semua Yang korupsi Sadar Tidak korupsi lagi Karena dunia ini Adalah kesempatan yang sementara Dan semua akan diminta Pertanggungjawaban oleh Allah SWT Aku luka lihada Wastaghfirullahali Walakum walisairil muslimin Walhamdulillahi rabbil alamin Wassalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh Kami ucapkan terima kasih kepada pamateri pada sore ini Semoga apa yang disampaikan beliau bisa kita amalkan Sebelum kami airi Sebelum kami airi Imbion untuk para jamaah Agar menjaga kebersihan Marilah kita membaca tasahud bersama-sama Asyadu Allah Asyadu Allah ilaha illallah Asyadu Allah ilaha illallah Asyadu Allah Asyadu Allah ilaha illallah Asyadu Allah ilaha illallah Asyadu Allah Asyadu Allah Asyadu Allah Asyadu Allah Asyadu Allah